Bapak-Ibu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan taibah wa amalan mutaqabbalah. Bapak-Ibu, Saudara-saudari, yang dirahmati Allah, selamat bergabung kembali di kajian Viki Mu'amala kita malam ini yang mengangkat tema cara halal investasi properti. Kajian yang insya Allah akan disirutin setiap dua pekan sekali oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Erfantuni Termizah, disenggarakan oleh Lari Bekan Sarting, Koperasi Konsumen LAC, atau disebut Lari Basulisi Indonesia, Amna Poperti, dan bekerjasama dengan Ikatan Saudara-saudara Muslim Se-Indonesia, atau disingkat dengan ISMI, Chapter Jakarta, serta Komunitas Penguasa Muslim Indonesia KPMI Jakarta. Bapak-Ibu, Saudara-saudari, yang Allah muliakan, dalam keuangan syariah, banyak pihak yang mempersepsikan investasi di properti seperti rumah, apartemen, kontrakan, druko, sebagai investasi yang cenderung stabil, bahkan nilainya dari tahun ke tahun biasa semakin meningkat. Tak sedikit juga yang beranggapan bahwa investasi properti, baik itu untuk dunia, digunakan untuk bisnis, maupun disewakan, cenderung lebih minim risikonya dibanding dengan jenis investasi lainnya. Namun bagaimana cara agar investasi properti agar tetap halal, dan tidak menjurus hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai kajian malam ini dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tafadol kepada Ustaz Irfan Doni untuk menyampaikan pemahaman Ustaz. Barakul Fikum Jamiah. Tafadol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah s.w.t. Kita kembali bertemu dalam majlis ilmu dalam masalah fikir muamalah maliyah, fikir yang berhubungan dengan jual-beli atau berkaitan dengan harta, hubungan manusia dan manusia berkaitan dengan harta. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang bagaimana supaya investasi properti ini tidak bertentangan dengan syariah. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa kecenderungan harga properti ini stabil dan bahkan pada lokasi-lokasi tertentu, harganya bahkan cenderung naik dengan cepatnya atau begitu cepat naiknya. Maka banyak orang yang terjiur untuk investasi atau mengembangkan hartanya dalam investasi properti ini. Investasi properti ini akan berhubungan dengan pembelian, kemudian kepembelikan, kemudian penyewaan, kemudian pengelolaan. Nah, sehingga dalam pembelian, kemudian juga dalam penyewaan atau penjualan atau pengelolaan ini, tentu ada hukum-hukum Islam yang perlu kita ketahui. Nah, agar tujuannya ketika pembelian, kemudian juga dalam penjualannya itu, kemudian apa hukum-hukum Islam yang harus kita ketahui supaya tidak bertentangan dan tidak menjadikan yang awalnya kita ingin mendapatkan keuntungan, malah mendapatkan keuntungan dengan sebab melakukan hal yang diharapkan di dalam Islam. Karena keuntungan yang sebenarnya adalah apabila dia didapatkan dengan cara yang halal. Ketika didapatkan dengan cara yang tidak halal, maka dia menyebabkan kerugian di dunia dan di akhirat. Nah, untuk properti ini, biasanya orang cenderung untuk mengembangkannya itu dengan cara menjualkan kembali, atau ada juga yang untuk menyewakannya, sehingga mendapatkan pertambahan hartanya dari menyewakan atau dengan cara menjualnya. Nah, tetapi sebelum dia memiliki properti ini, tentu dia harus membeli properti tersebut. Maka ada hal-hal yang harus kita ketahui dalam membeli properti. Karena harga properti ini cenderung mahal, sehingga banyak orang yang melakukan pembeliannya dengan cara kredit atau mencicil. Nah, maka perlu kita harus mengetahui, ya, yang kita bahas di sini adalah bagaimana kredit itu sesuai dengan syariat. Nah, ketika sudah kita miliki, ya, kemudian ada kewajiban berikutnya. Ya, karena dia dimusahakan, diniarkan untuk dijual, maka tentu akan menjadi barang dagangan. Maka ada konsultasi yang harus kita penuhi ketika berkaitan dengan barang dagangan, diantaranya itu masalah zakat. Begitu juga dalam kita menyewakannya. Maka juga nanti akan kita sebutkan ketentuan yang harus kita ketahui. Baik, pertama kita bahas adalah tentang apa saja syarat agar kredit kepemilikan properti ini tidak bertentangan dengan Islam. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan dalam jambu kredit tersebut, supaya halal, bahwa wajib properti tersebut dijual oleh orang yang memilikinya. Artinya penjual properti tersebut memang dia memiliki. Maksudnya, ya, biasanya developer atau pengembang atau kontraktor atau developer atau apa. Mereka tidak mau menjual properti mereka dengan cara kredit, dan ini sangat berisiko, gagal bayar. Sehingga mereka cenderung untuk melakukan jasa perbankan. Mereka menjualnya dengan pembayaran kepada, dengan menjual pada masyarakat, tapi menggunakan pembayaran dari perbankan. Maka dengan demikian, banyak yang terjadi di masyarakat. Masyarakat tersebut membeli dari developer, membayar DP, kemudian kekurangannya akan ditutupi oleh perbankan. Maka cara ini berarti kita jual beli dari developer, dan ternyata lembaga keuangan hanya sebagai penalangan dana yang kurang. Maka ini jatuhnya riba. Maka ini menyebabkan riba. Maka sesuatu yang diharamkan karena riba ini menyebabkan investasi kita ini dilarang oleh syariah. Ini cara yang umum dilakukan masyarakat. Yang kedua, caranya, misalkan bank itu atau bank syariah. Kita membeli dari bank syariah. Maka yang perlu kita ketahui, betul-betul kita harus kontraknya dengan bank syariah. Kita mendatang ke bank syariah, dan kita akan menerima penjualan dari bank tersebut. Mereka dahulu yang memiliki. Mereka jual beli dulu dari developer, sehingga setelah mereka miliki, baru boleh mereka menjual. Nah, ini yang pertama. Jadi bank tersebut menjual, betul-betul menjual rumah yang sudah mereka miliki. Baru boleh kita membeli dengan cara kredit kepada bank syariah tersebut. Kalau cara yang pertama tadi, biasanya dengan bank konvensional. Saran berikutnya, setelah kita membeli dari developer, maka bank tersebut harus serah terima dulu dengan developer. Serah terima, nanti ada serah terimanya juga kepada setelah menguasai secara sempurna, serah terima baru boleh menjualnya ke nasabahnya. Jadi supaya tidak bertentangan dengan hadis nabi s.a.w. melatabik hatta takbidahu jangan menjual sampai kau menguasainya, serah terima dulu. Maka bank harus serah terima dulu dengan developer, baru boleh menjualnya kepada nasabah. Maka tidak boleh mewakilkan nasabah untuk melakukan jual beli kepada membeli melakukan jual beli kepada developer bank syariah hanya menyerahkan uang. Maka ini menyebabkan jual beli kreditnya tidak sah. Atau melah bertentangan dengan komisarian. Berikutnya, dalam penjualan beli kredit tersebut, yaitu masa pembayarannya harus jelas. Dan biasanya kadang lembaga keuangan pasti jelas ya. Mereka akan mengatur setiap bulannya tanggal sekian. Nah ini sudah umum dilakukan oleh lembaga keuangan. Nah berikutnya, yang harus terpenuhi supaya jual beli kreditnya itu tidak bertentangan syariah. Tidak adanya denda ketelambatan. Denda ketika nasabah membeli jualan cara kredit dan ketika telambat membayar dari waktu yang sudah tentukan dikenakan denda. Maka ini menyebabkan denda ini adalah riba dalam pertambahan dalam utang-utang dan ini riba yang diharamkan. Nah itu secara garis besar yang harus kita penuhi. agar jual beli kredit tersebut dalam pembelian proper tersebut dibolehkan. Saya hanya gambar secara umum ya karena waktu kita lebih fokuskan pada diskusi dan tanya jawab. Nanti kita akan lengkapi dengan diskusi dan tanya jawab. Nah berikutnya, setelah kita membeli proper tersebut, kita ingin mendapatkan hasil ada yang dengan cara menyewakan atau dengan cara menjualnya. Maka ketika kita menyewakan, harus kita penuhi syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam angkat yang menyewa. Yang catatan yang paling penting yaitu kita tidak boleh menyewakan kepada orang-orang yang akan digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh syarat-syarat Islam. Contohnya, disewakan untuk tepat melakukan maksyiat. Baik contohnya untuk sebagai tempat-tempat karoke, bermain musik di sana, maka ini diharapkan. Atau menyewakan kepada lembaga-lembaga yang akan melakukan riba di sana, maka ini diharapkan. contohnya yang hal-hal yang dilarang dalam Islam yang lainnya, maka hasil sewanya tersebut menjadi sesuatu yang diharapkan. Kemudian, atau kita ingin cara yang lain, contohnya kita akan menjualnya. Ketika kita akan menjualnya, maka ini menjadi barang dagangan. Menjadi barang dagangan, maka kita harus memenuhi hukum Islam dalam soal barang perdagangan ini. Maksud saya bahwa diantara kewajiban yang harus kita penuhi ketika kita memiliki barang untuk kita niatkan untuk diperdagangkan, diperjuangkan, mencari keuntungannya, maka ada kewajiban zakat di sana. Nah, ini akan kita rinci, yaitu zakat dalam barang atau properti yang akan dicurbelikan atau diniakan untuk mencari keuntungan. Pertama yang harus kita bedakan bahwa ada orang yang meniatkan untuk menjual mencari keuntungan. Jadi, menjual properti itu bukan berarti ada kewajiban zakat. selanjutnya lagi, ketika seorang menjual properti, bukan berarti dia ada kewajiban zakat. Nah, kapan dia menjadi wajib zakat dan bagaimana cara perhitungannya. Nah, ketika seorang menjual properti tersebut, terkadang dia menjual tersebut karena memang sudah tidak menginginkan lagi rumah tersebut. ingin melepaskan saja dari asetnya. Atau seorang menjual maka ini tidak ada kewajiban zakat. Atau seorang yang berniat, ini tergantung dari niat. Jadi, kita menjual properti tersebut tergantung dari niatnya. Pertama, tadi kita sebutkan memang ingin melepaskan dari asetnya, maka tidak ada kewajiban zakat. atau menjualnya karena memang kebutuhan harta. Kebutuhan sehingga dia menjual salah satu aset yang dia miliki yang sebelumnya dia sewakan. Maka ini tidak ada kewajiban zakat. Atau dia kebutuhan karena sudah tidak ingin lagi untuk memilikinya, maka tidak ada kewajiban zakat. Kapan kewajiban zakat? Ketika dia membeli dan memang meniatnya ingin mencari keuntungan dengan menjualnya. Jadi awalnya, di awal dia memang sudah meniat saya membeli properti ini. Biasanya di antara bentuk investasi dalam properti ini, seorang akan membelinya, dia perkirakan bahwa properti ini dijual di bawah pasaran yang ada di sekitar tersebut. Dia akan membeli dengan cara kredit, misalkan, dia akan memperkirakan walaupun yang kredit, kemudian dia jual dengan dia renovasi sedikit, kemudian dia akan bisa menjual dengan harga pasaran masih mendapatkan keuntungan. sehingga hanya dengan waktu beberapa waktu saja, beberapa tahun saja dia sudah memperkirakan akan mendapatkan keuntungan. Ini di antara bentuk cara orang-orang dalam mengembangkan hartanya. Sengaja membeli properti-properti yang sudah tidak terurus oleh pemiliknya, maka dia membelinya dengan harga murah, dengan renovasi sedikit, dan menjual dengan harga yang tinggi. Berarti ini memang dari awal akan menjadikan ini barang dagangan. Maka seperti ini, inilah yang dimaksud dengan properti diniarkan untuk perdagangan, mencari keuntungan, maka di sini ada kewajiban zakatnya. Maka dia kalau propertinya disebut nilainya, nilai pasarannya, sudah sampai nisop, nisop itu barang perdagangan sama dengan nisop dinar atau emas, yang mana dinar itu 20 dinar atau kalau dengan emas digramkan lebih itu senilai seberat 85 gram emas, maka apabila nilai properti tersebut sudah senilai dengan nilai 85 gram emas murni, perkiraannya 85 jutaan, kalau seandainya 1 gram 1 juta, ternyata propertinya ini sudah nilai di atas 85 juta, dan dia memang meniakan akan menjual, maka ada kewajiban zakat setiap tahun hijriahnya, kalau dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia berarti sudah melakukan sesuatu yang diharamkan, dan Allah akan mengancamnya, di akhirat nanti akan dipanaskan hartanya tersebut, api neraka, dan listrikakan gajidat lambung dan punggungnya. Nah, kemudian ini ternyata beragam orang-orang tersebut dalam investasi properti ini kalau dilihat dari niat awalnya. Jadi kita sudah mengetahui adanya perbedaan niat menjual dengan niat memperdagangkan. kalau menjualnya hanya untuk kebutuhan, maka tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau memang niat untuk memperdagangkan mencari keuntungan dengan waktu yang singkat, maka ini ada kewajiban zakat. Ada sebagian orang yang awalnya dia niat investasi tapi tujangka panjang, bukan tujangka pendek. Maka di awalnya dia menyiatkan bahwa belum tahu niatnya. Artinya bisa jadi akan ditempati dulu, nanti kalau seandainya sudah tidak lama bisa jadi dia akan menjualnya suatu ketika sehingga akan untung. Padahal dia sudah memiliki rumah satu dan ingin beli rumah satu lagi, ingin ditempati atau disewakan. Kalau disewakan atau sudah niat ditempati, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Maka tidak ada kewajiban zakat karena tidak ada niat untuk menjadikan barang dagangan dari awal. Ketika betul-betul dia sudah akan dengan demikian tidak ada kewajiban zakatnya. Kemudian yang mana awalnya dia menyiatkan untuk tempati atau dikontrakan. Tiba-tiba ini semua karena ini rumah yang kedua atau yang ketiga tiba-tiba setelah itu dia melihat bahwa harganya sudah tinggi. Nah sekarang dia mulai akan menjualnya. Memang ingin cari keuntungan karena memang rumah kedua dan ketiga. Nah ketika dia mulai berubah diannya untuk dijual dan mendapatkan keuntungan ketika itu menjadi harta barang dagangan yang wajib zakat. Maka walaupun belum laku maka dia tetap ada kewajiban zakatnya. Bagaimana seandainya jika dia tidak memiliki uang untuk mengulakan zakatnya. Nah maka ketika nanti terjual maka dia mengeluarkan zakat dari tahun-tahun yang belum dia keluarkan zakatnya. Nah itu tadi yang kita sebutkan ya. Nah mungkin ya mengingat ini saya inginnya fokus pada tanya jawab diskusi kira-kira itu tadi hal-hal yang kita ketahui dalam ketika ingin berhibridasi dalam properti dan selanjutnya kita akan diskusi dan terjual saya kembalikan pada pada saat bertanya mohon disampaikan dari mana dengan siapa dan dari mana lalu yang kedua mohon disampaikan pertanyaan yang singkat padat supaya bisa ada kesempatan bagi yang lainnya dan yang terakhir adalah jika terkait dengan institusi atau orang lain mohon disebutkan dengan bulan baik Bapak Ibu silahkan jika ada yang mau bertanya dengan yang diproteskan atau mungkin pertama kita akan coba ke chat sini sudah ada juga ya yang 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 bertanya baik Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustaz dari Abdullah di Duren Sawit Jakarta Timur izin pertama Ya Ustaz saya ingin jadi pedagang makanan secara online lewat ojek online dan berencana tidak melayani pembeli langsung apakah cara berdagang saya halal ataukah riba atau haram Ya Ustaz ini ada ada tiga pertanyaan satu dulu atau langsung di gini satu dulu Pak jadi ingin jual makanan dengan cara online apakah dibolehkan ya dibolehkan karena masalah baik lalu yang kedua saat ojek mengadakan promo diskon bebas ongkir dan lain sebagainya atas barang yang saya jual apakah uang penjualan yang saya terima ada termasuk riba di dalamnya lalu ada promo diskon ya ini mungkin di aplikasi yang seperti yang di sana yang menjual makan besar online biasanya mereka ada promo diskon dan sebagainya diskonnya kalau dengan syarat pakai pembayaran pembayaran e-wallet langsung tanyakan secara ini saja Pak siapa yang bertanya Pak Abdullah langsung saja Pak Abdullah mungkin mas Rizky tolong dibuka disini di username aspar di akun bisa dibuka dijelas kalau tanya jawab secara langsung langsung silahkan Pak Abdullah nama akunnya Pak Aspar Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini baru rencana Pak Ustadz kita baru rencana jadi nggak tahu nggak tahu seperti apa metodenya andai kata seperti itu bagaimana biasanya mereka program-program diskon itu mereka mengiklankan produk mereka maksudnya itu antaranya agar orang-orang rame menggunakan e-wallet mereka atau e-money mereka e-wallet ya kalau seperti itu nah itu dikhawatirkan disana ada sebanyak banyak mendapatkan diskon dari menggunakan e-wallet nya e-wallet itu berarti kita akarnya adalah dalam Islam itu sebagai utang-piutang karena kita mendepositkan top up uang kita ke-wallet mereka mereka menjamin bahwa uang kita akan kembali lagi pada kita apakah untuk pembayaran barang atau pembayaran makanan maka itu adalah keingkannya utang-piutang dan mereka memberikan diskon free ongkir maka itu menjadi riban maka diperjelas dulu kalau memang seperti itu prakteknya maka itu ada ribanya ada lagi Pak Sari tadi apa ini kalau misalnya mereka program diskon barang kita didiskon sama dia tapi kita uangnya utuh selisihnya riba itu itu tadi Pak yang saya sampaikan kalau kita soal itu saja tidak ada masalah mereka yang diskon mereka tidak mau biasanya tidak mau beri diskon begitu saja untuk ada program-program mereka harapkan supaya banyak orang menggunakan e-wallet mereka maka tidak dibolehkan misal masuk segini diskon tapi sarannya baik harus pakai e-wallet itu kita tahu misalkan orang-orang kenapa mereka semuanya pada membeli pakai e-wallet ini yang diskon berarti ada persyaratan diskon itu menggunakan e-wallet itu berarti kita tahu dari bang tidak boleh tolong menolong Allah ini baru berencana misalnya adanya ada sobat-sobatnya gak berani jadi gak berani gitu kan semoga bisa dipahami ada lagi Pak Sari cukup Ustad semakasih dari dalam airan Afan ingin menambahkan pertanyaan sebelum mengkonfirmasi biasanya penjual ini pada di awal itu mereka tidak mengatakan apakah nanti di diskon ada promo dari aplikasinya atau bagaimana itu bagaimana tapi tiba-tiba mungkin setelah perjalanan ada promo ada diskon segala macam apakah itu termasuk atau kita bisa berlepas dari hal tersebut kalau enggak tahu kalau kita enggak tahu enggak ada masalah maksudnya enggak berdosa karena tahu berdosa itu kalau orang tahu baik kita mohon izin langsung ke pertanyaan berikutnya ke Bu Nia yang sudah terlebih dahulu silahkan Bu Nia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustad Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Nia dimana Ibu di Bekasi Ustad silahkan Ustad Puntan mau tanya kalau agen properti saya kan agen properti tapi untuk skema syariah insyaallah bagaimana hukumnya menurut Islam menjadi sub-agen atau marketing secara pandangan Islam maksudnya seperti ini saya ini marketing atau sub-agen dari agen di atasnya yang berhubungan langsung dengan developer atau si owner gitu menurut pandangan Islam seperti apa diperbolehkan atau tidak dan jika mendapatkan fee biasanya berapa kadar yang harus dikeluarkan berapa persen gitu Ustad 2,5 persen atau berapa gitu biasanya saya mengeluarkan 10 persen Ustad dari fee yang ada seperti itu langsung dikeluarkan ketika dapat fee itu seperti apa Ustad apa ada aturannya seperti itu baik berarti ada dua pertanyaan Bu ya pertama bagaimana hukumnya menjadi agen sub-agen dari agen utama memang diizinkan oleh developer karena si agen ini kan dia yang mendapat izin dari developer menjualkan barangnya kalau dia menunjuk orang lain lagi untuk menjualkan nah itu harus persetujuan dari developer kalau tidak ada persetujuan dari developer maka si agen utama tadi tidak mewakilkan lagi pada orang lain berarti dia berdosa karena akad perwakilan itu harusnya dia melakukan untuk menjualnya maka itu kalau Ibu tidak tahu ya malam maka boleh saja jadi Ustad baik faham insyaAllah Ustad si ownernya atau si developernya hanya berkata kepada si agen utamanya ya silakan aja yang penting rumah saya banyak yang beli seperti itu Ustad apakah itu sudah menunjukkan bahwa itu sebuah perizinan atau bagaimana Ustad berarti agen utamanya ngatakan saya juga punya sup agen lagi teman-teman kalau demikian berarti sudah ada penyataan izin itu dibolehkan maka fee-nya jual belinya yang dilakukan antara developer dengan calon pembeli nanti sesyariah maka fee-nya halal kita terima baik yang kedua apa kadar fee yang didapatkan itu baiknya dikeluarkan berapa persen Ustad untuk zakatnya ini sinyal saya yang jelek apa bagaimana ulangi lagi maaf untuk zakat dari fee marketing itu berapa persen Ustad baiknya atau ada tidak aturannya 2,5% atau berapa persen Ustad dari fee yang didapat biasanya saya mengeluarkan sekitar 10% dari yang didapat baik tadi yang kita jelaskan baru zakat pada barang perniagaan kalau jasa berarti bukan barang perniagaan maka zakatnya adalah zakat penghasilan penghasilan dari jasa yang kita lakukan tersebut maka ini masuknya zakat pekerjaan atau zakat profesi maka zakat profesi itu cara menghitungnya yaitu pertama dia sudah sama artinya memang nilainya itu uang kita dapatkan itu senilai emas setara kalau seandainya satu gram berarti sekitar 85 jutaan uang jasa yang kita terima kemudian berlalu satu tahun nijerya sudah berlalu baru ada kewajiban zakatnya dan digabung dengan uang kita yang lainnya dan barang emas yang kita simpan dan juga digabung dengan barang kalau kita juga melakukan jual beli itu semuanya digabung dikularkan zakat nah gitu cara menghitungnya bukan ketika diterima wajibannya tapi kalau ibu bersedekah maka ya di dalam islam itu ada sedekah yang wajib ada yang sunnah dan keduanya mendapatkan pahala yang besar bagi pelakunya dari Allah s.w.t pahala yang sedekah yang wajib pahalanya sangat besar dan yang sunnah juga akan yaitu nanti dari kiamat kalau akan memberikan naungan maka itu tidak kuasa yang wajib tapi satu yang sunnah dan ibu pasti akan mendapatkan pahala jika ikhlas semoga bisa dipahami ibu ustad boleh tidak ustad saya mengeluarkannya pas dapat fee gitu kan kalau fee marketing kan itu enggak bisa ditentukan ya ustad kalau dikumpulin sampai setahun kebur kepake seperti itu jadi setiap dapat langsung saya keluarkan itu boleh enggak seperti itu ustad skemanya sudah saya katakan boleh saja tapi bukan sesuatu yang wajib yang wajib itu hanya 2,5% itu menjadi sunnah sedekah sunnah siap ustad supra nustad makasih semoga jelas ya jawaban dari ustad ustad mungkin salah satu mungkin perokilan dari agent property yang lainnya kebetulan kami juga ada agent property kalau misalkan tadi kan developer tapi developernya sudah kerjasama dengan bank konvensional atau agentnya agent utamanya itu main agent sudah kerjasama dengan bank konvensional lalu kita dibawahnya itu mencari konsumen mencari pembeli apakah termasuk ini ustad pembelinya itu kan umum ada yang tahu tentang riba ada yang belum tahu apakah ketika mereka pakai kpr tersebut yang ribawi apakah kita termasuk kena dosa ribanya dari pekerjaan kita atau atasan kita dari pekerjaan kita kan seolah-olah kita dapat fee karena melalui kita terjual dapat fee namun tadi pembelinya karena umum belum paham tentang riba jadi karena sudah ada rekanan kpr yang riba lalu pakai kpr tersebut konsumen tersebut melalui kita apakah termasuk ta'wan dalam hal riba iya kita membantu melakukan riba kalau tidak kita mencarikan pembeli tidak akan terjadi riba berarti kita membantu termasuk membantu yang dilarang mengatakan jangan tolong-molong dalam dosa dan permusuhan selain dari berdosa yang membantu terjadinya riba kita juga haram menerima upah tersebut karena dari pekerjaannya satu lagi tapi kalau seandainya maaf kalau si pembelinya itu calon pembelinya itu kita alahkan pakai bank syariah gitu kan kalau si developernya bilang yaudah yang penting lah saya malaku silahkan aja mau pakai bank apa aja nah si calon pembelinya itu kita arahkan ke bank syariah boleh kan ustad dan fee-nya halal kan atau bagaimana ustad kalau kita arahkan bank syariah dan akhirnya dia melakukan bank syariah halal tapi kalau kita arahkan bank syariah dia melakukan KP akhirnya kita dapat fee juga maka haram dan kita juga berdosa karena ternyata dia memilih KPR yang 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 konvensional yang konvensional siap insyaallah sih gak pakai yang konvensional ustad ya bu ya insyaallah yang karena masalah fee ustad itu urusan sangat sensitif bagi broker baik ustad sekolah ustad atas jawabannya baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ke Pak Abdullah ya silahkan Pak Abdullah dari mana dan pertanyaannya silahkan Pak Abdullah sudah dibuka Pak Abdullah ya silahkan Pak Abdullah dari mana ada pertanyaan silahkan terima kasih Assalamualaikum saya Abdullah dari kebun jeruk saya memang ada rencana untuk membeli rumah dalam hal ini untuk rumah tinggal saat ini masih sedang ngumpulin DP ya nah kalau mengingat tadi ada ketika melakukan jual beli akadnya sebaiknya kepada yang memang sudah menguasai artinya kalau membeli lewat developer itu kan berarti harusnya akadnya dengan developer WhatsApp nah kalau melalui KPR atau perbankan seperti itu kalau dengan bank swasta kan tadi sudah dijelaskan bahwa akadnya developer bank sebagai talangan gitu kan ya akadnya dengan pihak perbankan itu saya belum tahu ya Pak Ustaz yang dengan bank syariah itu yang dimaksud dalam hal menguasai ini apakah harus ada akta jual beli karena kalau misalkan akta jual beli itu jadinya melalui perbankan dulu baru perbankan ke konsumennya itu kan akan menjadi dua kali biaya Pak Ustaz nah itu gimana ya Pak Ustaz Bapak belinya rumah jadi apa rumah yang akan dibangun belum jadi baru akan dibangun rumah developer dari rumah rumah jadi ya sudah ada ya sudah dibangun ya sudah dibangun nah ini gampang Pak akannya berarti jual beli murabaha jual beli murabaha artinya Bapak perintahkan kepada Bang Syariah saya butuh rumah yang itu beli ini bahasa sayanya ya bahasa sayanya Bang yang beli ke developer kemudian akar jual beli kemudian setelah selesai kontrak jual beli dan kemudian setelah terima kunci kemudian baru melakukan kontrak dengan Bapak ya jadi kuncinya itu sebagai sempurnanya serah terima ada pun serah terima dalam masalah balik nama para ulama membolehkan kena masalah mundurat ya karena serah terima dalam perumahan ini ada dengan cara menyerahkan kunci juga bisa dengan cara balik nama nah dengan kunci tersebut sudah memiliki kesempatan pada pembelinya untuk menempati berarti sudah diterima sudah serah terima maka serah terima kunci ini yang yang bisa dibangin lima kunci kemudian ya sudah beli sudah kontrak baru kontrak dengan Bapak dan menyerahkan kunci ada pusat beli nama langsung ke nama Bapak ngatakan langsung saja kepada si Bapak misalkan karena untuk biar tidak terkena saja dua kali dan karena satu balik nama itu butuh enam bulan kadang-kadang bisa satu tahun kadang-kadang juga lebih dari itu kalau sampai dua kali itu bisa bertahun-tahun tidak punya balik nama tidak selesai urusannya perolah membolehkan tapi serah terima itu tadi dengan bentuk kunci Allah jadi penguasaan itu tidak harus balik nama atau dengan akta jual-belinya ya kan ada dua dengan berikan kunci kan sudah serah terima juga oke ya sudah kesempatan untuk menempatinya ya oke terima kasih ya baik Pak Abdullah semoga bisa terjawab atas pertanyaannya baik Ustaz mohon izin untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Kirmantoy silahkan Pak dari mana dan pertanyaannya silahkan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Perkenalkan saya dengan Kirmanto dari Jakarta Ustaz saya mau tanya terkait dengan tadi ada pembahasan tentang properti yang disewakan itu berarti sudah kena pajaknya diperjual belikan diperjual belikan berarti sudah kena pajak ya Ustaz tapi maaf Pak saya tidak bahas masalah pajak Pak oh pajak zakat Avans zakat zakat maksudnya zakat itu dikenakan jika statusnya diperjual belikan tapi kalau belum terjual dan saya juga baru jualnya baru sekitar dua bulan ini apakah menunggu tahun isab dulu baru kena pajak atau artinya ketika ini kan mau Ramadan ya kemudian atau Idul Fitri apakah sudah harus membayar zakat ketika Idul Fitri itu walaupun belum terjual itu yang pertama itu dulu bentar Pak tadi sempat terputus tapi coba saya saya menjelaskan yang saya tangkap pertanyaan dari Bapak ya kalau itu maksudnya dikatakannya kalau enggak nanti tolong diperbaiki yang saya tangkap Bapak memang membeli properti dan didiakan terjual tapi belum satu tahun sudah terjual itu maksudnya Pak belum terjual belum terjual juga apakah sudah terkena hitungan pajaknya zakatnya 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 baik nah untuk menghitung zakatnya ini tentu nilainya saya rasa sudah di atas nisop ya kan Pak ya benar nah kemudian yang kedua yaitu sejak Bapak membeli sudah diniakan untuk menjual berarti itu awal perhitungan haulnya haul itu artinya kita mulai menghitung tahun depan hijriyah berarti itulah waktu wajibnya misalkan Bapak belinya di bulan syaban awal syaban ya awal syaban nanti bisa dilihat misalkan kalau kita kan lebih mengenal apa masehi nah dilihat aja di kalender tersebut masehi itu berapa tanggal berapa hijriyahnya maka misalkan tanggal satu syaban ya berarti satu satu syaban tahun berikutnya atau sebelum tanggal satu syaban dan masih kita belum laku maka ada kewajiban mengeluarkan zakannya 2,5% walaupun belum laku kalau jelas tapi kalau rencana awal memang itu untuk di tempat tinggal orang tua tapi ternyata rencana berbeda jadi karena tidak jadi ditempati makanya kami berencana menjual dalam 2 bulan ini bentar kalau Bapak hasil jualnya untuk apa hasil jualnya untuk pembelian rumah lagi berarti memang barang dagangan bukan untuk menutupi kebutuhan berarti sejak Bapak meniapkan sudah misalkan tidak jadi dipakai orang tua sudah saya izin saya ingin menjualnya maka ketika berubah niat tersebut maka ada kewajiban zakat oke oke paham yang kedua istri saya kan ada usaha ATK itu kan ada barang persediaan kemudian ada ada barang apa namanya cash flow perhitungan perhitungan zakat itu kan harus dalam satu tahun ketika pada saat usaha dimulai tapi untuk yang dihitung itu apakah uang penerimaan cash flow nya aja apakah termasuk dengan persediaan dan perlengkapan usahanya juga perlengkapan usaha contohnya alat-alat ini fotokopi juga biasanya apa ya benar berarti mesin fotokopi nya tidak dihitung kemudian tokonya itu tidak dihitung yang dihitung itu adalah barang yang dijual saja barang yang memang diniatkan untuk dijual itu nilainya nilai pasarnya saat wajib zakat itu berapa misalkan buku tulis waktu wajib zakat nilai pasarnya misalkan 8.000 berarti itulah nilai cara menghitung zakatnya digabung semua barang-barang tersebut nilainya kemudian juga ditambahkan uang uang tunainya dan juga ditambahkan dengan uang tunai yang bukan usaha tersebut dan juga ditambahkan dengan emas yang disimpan maka di total semuanya dikeluarkan 2,5% saya pernah dengar juga emas yang dihitung adalah emas yang tidak digunakan lebih banyak tidak digunakan dalam setahun itu ya kalau yang emas perhiasan seperti itu kecuali emas mungkin logam mulia gitu ya itu di perhatian betul betul baik 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 semoga terjawab pertanyaannya baik izin untuk lanjutkan kepertanyaan ke Pak Reza sederhana Pak Reza dari mana dan pertanyaannya ya sekitar 2 perusahaan dan saya sudah membuka rekening di bank syariah namun sayangnya bank syariah ini tidak memiliki fasilitas untuk bertransaksi pembayaran dengan pihak asing nah saya sudah coba mendatangi beberapa bank asing yang konvensional itu mereka memiliki fasilitas untuk transaksi ini namun sayangnya setelah saya tanya apakah bila saya membuka rekening syariahnya kebetulan dari beberapa bank asing ini memiliki unit syariah setelah saya tanya apakah saya bisa menggunakan fasilitas transaksi ini dengan rekening syariah mereka bilang hanya menerima transaksi ini dengan rekening konvensional demi nustad nah yang ini saya tanyakan apabila memang terpaksa hanya ada pilihan bertransaksi ini dengan rekening konvensional apakah ini diperbolehkan rencana saya ke depannya memang saya rencana bila memang tidak ada pilihan lagi namun tidak ada pilihan lagi untuk cari syariah saya akan nego bank tersebut agar untuk mengeluarkan klausul bunganya interestnya namun saya beberapa hari ke depan rencana mau cari alternatif lagi karena ada masih sekitar beberapa bank syariah yang saya datangi mudah-mudahan mereka memfasilitasi transaksi ini namun yang saya tanya apabila memang tidak ada pilihan lagi kecuali rekening konvensional kalau seperti ini bagaimana terima kasih ini hanya untuk pembayaran saja ya Pak ya iya untuk terima pembayaran saya kemarin pernah ngobrol dengan teman yang mereka ekspor impor ternyata mereka bisa menggunakan hanya untuk pembayaran tersebut ada yang tidak menggunakan ribawi ya bank ribawi mereka ada solusinya ya nah itu coba coba tapi saya tidak ini ada Pak ada banyak itu pilihannya ya banyak pilihannya dan coba tanya teman-teman yang memang ekspor impor saya tidak menyembuhkan merek disini ya dan saya juga lupa namanya tapi ada caranya waktu itu dia cerita ke saya dan saya tanya emang bisa enggak ini bisa Ustadz katanya dengan cara ini jadi ada itu Pak masih mungkin kurang komunikasi dan teman-teman yang lain jadi belum darurat kalau saya ada cara berarti belum darurat maksudnya di bank syariahnya Ustadz bukan bank syariah Pak bukan bank syariah Allah artinya enggak yang maksud saya maksud saya gini Pak coba Bapak cari teman-teman yang pekerjaannya ekspor impor gimana cara pembayarannya nah itu maksud saya mereka tahu itu caranya syukur Masa Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik sekurang Pak Reza pertanyaannya dan jawabannya Ustadz baik pertanyaan berikutnya silahkan dari Pak Sofian dan dari Mena dan pertanyaan silahkan Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Masa Allah Pak Sofian saya dengan Sofian dari Tenggang Selatan yang ingin saya tanyakan misalnya saya sebagai mediator ada klien mau beli rumah second rumah ready berarti ya dan dia ingin membeli dengan KPR melalui lembaga keuangan sudah kami arahkan beberapa lembaga keuangan yang tanpa yang sesuai dengan Sari tanpa riba tanpa akat batil tapi beliau mendapatkannya skema pembayarannya tanpa riba tapi disitu ada klausul bila ada keterlambatan ada klausul denda karena menurut lembaga keuangan itu bahasanya takwin ya takwin apa-apa itu dibilang itu boleh takwin ya itu hanya penegasan buat karena itu ada sebagian ulama membolehkan ketika di kalau gak salah di Mesir atau dimana itu saya gak ngerti dibilang itu membolehkan karena itu buat penegasan buat orang-orang yang mampu yang yang ini gitu yang sering konpestasi gitu nah itu gimana kami sebagai mediator apakah harus melanjutkan transaksi tersebut atau harusnya meninggalkan gitu agar kami tidak terlibat dalam akad ribawi mohon penjelasannya baik Bapak bertanya ke saya ya saya yang jawab yang saya menurut saya ya baik nah yang Bapak sampaikan tersebut ya itu adalah pendapat DSNMUI ya pendapat DSNMUI membolehkan adanya ta'wid ta'wid itu artinya ketika ingkar dalam pembayaran padahal dimampu maka jika terjadi ke ta'wid apa ta'zir Pak ta'wid ta'wid bener ta'wid ta'wid itu ganti rugi ganti rugi apa denda ya disitu dibilang ganti rugi karena buat transport buat si operasional si nagih gitu kan si debt-nya si debt-nya gitu kalau gitu boleh Pak kalau itu ta'zir boleh kerugiannya ditimbulkan ditanggung oleh orang yang mangkir itu dibolehkan boleh oh dibolehkan kalau ta'wid kalau ta'wid kalau ta'wid itu denda artinya wajib berimpak dia ya dan itu keterangannya disitu dan uang tersebut juga akan dialihkan untuk kegiatan sosial berarti ta'wid jadi ada dua itu Pak karena disitu ada keterangan buat operasional apa namanya si penagih gitu kan keterangannya seperti itu sih dan itu juga alternatif terakhir dibilang jadi begini Pak baik jadi ada perbedaan para ulama Md.S.Mui dalam masalah kewajiban menginfakan Md.S.Mui membolehkan bukan diakui sebagai pendapatan tapi disebutkan kepada fakir miskin atau sosial ya sosial nah ini yang difatuakan Md.S.Mui dan ini pendapat Imam Malik Imam Malik mengatakan bahwa boleh mewajibkan orang yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran untuk mereka didenda dan denda itu diberikan pada fakir miskin ya diberikan pada fakir miskin tapi menurut Mayat Sulama tidak boleh karena akarnya utang-piutang maka pertambahan apapun alasannya apakah itu sosial maka tidak boleh karena tambahan utang-piutang ini adalah riba riba dalam utang-piutang kemudian mewajibkan infak ini bagi orang yang utang-piutang tidak masuk akal menurut Mayat Sulama maka kalau dalam pendapat Mayat Sulama kuat dalam masalah ini kenapa kita harus mewajibkan orang yang nah itu sulit juga dalam prakteknya membedakan orang yang mampu dan yang tidak mampu terkadang dia orang yang tidak mampu ya memang ketika itu lagi gak punya uang tunai yang tertunda memiliki uang tunai berarti memang saat itu tidak mampu dia membayarnya sehingga diwajibkannya itu berarti mewajibkan orang yang tidak mampu maka menyebabkan nanti ya jadi riba olah-olah pendapat yang kuat tidak boleh nah kalau tidak boleh ketika Bapak bertanya ke saya maka tidak boleh meneruskan dengan orang tersebut kalau yang tahzir wajib infak tapi kalau takwit boleh takwit itu artinya kerugian ditanggung oleh orang yang ingkar membayar tersebut maka akan dibebankan untuk menutupi kerugian itu boleh kenapa karena tidak boleh mudah rekan karena dia melakukan penunda bayar akhirnya muncul mudah bagi lembaga keuangan maka boleh lembaga keuangan membubankan tersebut ya 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 baik Pak Sovet memang asal pertanyaannya ya Ustaz memang ini KPR ini Masya Allah banyak permintaan Ustaz bagi dari umat Ustaz ya mencari KPR Syariah jadi sebagai informasi Ustaz dan untuk Bapak Ibu semuanya kita pernah Ustaz di Lari Bank Consulting kita proses dengan salah satu Bank Umum Syariah dan prosesnya itu selama satu tahun empat bulan Ustaz namun sudah bolak-balik ke kantor pusat bolak-balik akhirnya mereka menjawab dengan dua jawaban yang pertama dengan dua pilihan jawabannya yang pertama bisa kerjasama tapi dengan syarat pakai mekanisme kami yang ada yaitu merubahannya dengan wakala lalu ada denda keterlambatan asuransi terpisah dan lebih admin lalu yang kedua pilihannya tidak kerjasama-sama sekali dengan kami ya setelah itu ya kami memilih yang kedua kita memilih yang kedua tidak kerjasama-sama sekali Ustaz ya ini Masya Allah memang Ustaz banyak sekali Ustaz apa namanya masyarakat yang hubungi kami Ustaz untuk tapi ya kodroloh belum Ustaz dan memang ya insya Allah Ustaz mohon doanya Ustaz dan Bapak Ibu semuanya besok kami ada rejana mising Ustaz dengan lembaga keuangan non-bank Ustaz nah kami berencana untuk membuat skema untuk KPR yang insya Allah semoga ini bisa dan ini kalau misalkan bisa Masya Allah akan sangat bantu masyarakatnya yang mendambarkan KPR syariat tanpa riba Insya Allah jadi solusi bagi teman-teman yang ingin juga jadi blokter ya benar jadi besok kami ada meeting dengan lembaga keuangan syarat dan lembaga keuangan syarat non-bank ya semoga semoga Allah mudahkan baik Bapak Ibu karena waktunya sudah tinggal satu menit ya Bapak Ibu mungkin kita cukupan saja Insya Allah Bapak Ibu nanti bisa kita lanjutkan lagi untuk kajiannya doa pekan kemudian dan mungkin doa pekan lagi itu mungkin ini kajian terakhir sebelum Ramadan supaya kita bisa lebih fokus untuk Ramadan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih banyak Ustaz Infandoni Termizi atas ilmu dan waktunya serta Bapak Ibu yang berkenan untuk mengikuti kajian pada malam ini Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan Alhamdulillah Insya Allah sampai jumpa lagi di kajian berikutnya Bapak Ibu untuk informasi kajian serta informasi informasi terkait tentang rata riba consulting Bapak Ibu dapat menyembaki melalui Instagram Facebook LinkedIn maupun Youtube kami baiklah mari kita tutup majlis kali ini dengan doa subhanakum subhanakum Allah maupun hamdika insyaAllah itulah atas tabi kawadah waktunya Rabbana toqabal minnah barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi 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 terima kasih Zed amin Sampai jumpa